Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengupas tentang mangga Miyazaki yang fenomenal dan membawa banyak pro kontra di kalangan penghobi mangga pada awal 2017 silam. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun. Pada 2019 lalu, di Jepang beredar kabar bahwa sekotak karton berisi dua biji mangga terjual senilai setengah juta yen atau sekitar 66 juta dalam rupiah pada sebuah acara lelang. Padahal pada awal kemunculannya, di tahun 2014, buah mangga ini hanya terjual dengan harga 300 yen atau sekitar 40 juta saja. Buah mangga tersebut dikenal dengan nama Taiyo no Tamago, yang artinya telur matahari. Mangga ini dibudidayakan di pulau Kyusu, Jepang, tepatnya di provinsi Miyazaki. Mangga ini bentuknya sederhana, lonjong oval dan berukuran sedang, dengan berat 350 gram, tidak terlalu besar. Namun memiliki tampilan kulit yang sangat menarik. Berwarna merah tua yang cerah dan halus mulus. Tekstur dagingnya lembut, tidak berserat dengan tampilan warna jingga keemasan yang menebarkan aroma harum khas mangga. Rasanya sangat manis, bahkan memiliki tingkat kemanisan 15 bricks pure sweets. Lebih tajam dibanding mangga-mangga lainnya, yang memiliki tingkat kemanisan sampai 18 bricks, namun tidak terfokus. Fenomena ini menarik perhatian berbagai kalangan, dan banyak pula penghobi mangga yang menanam bibit mangga Miyazaki ini. Namun, setelah ditanam, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Buahnya tidak seperti mangga Miyazaki yang dari Jepang. Beberapa di antaranya memiliki buah yang berwarna ungu kemerahan, padahal mangga jenis ini berhasil ditanam di Jabalpur, India, dengan karakter fisik yang hampir sama. Beberapa pendapat bermunculan, berbagai informasi ditelusuri, sampai akhirnya banyak yang menganggap mangga Miyazaki sama dengan mangga Irwin, karena beberapa ciri yang hampir sama. Menurut seorang pekebun mangga di Indramayu, mangga Miyazaki berbeda dengan Irwin, dilihat dari rasa yang berbeda dan bentuk daun yang berbeda. Miyazaki cenderung manis, sedangkan Irwin masam dengan biji tebal, dan daunnya berkelok. Menurut pakar mangga di Malang, Jawa Timur, meyakini bahwa Miyazaki adalah Irwin, yang sependapat dengan pakar buah di PB Bogor. Sementara pendapat dari Balit Pusolok mengatakan mangga Miyazaki berbeda dengan mangga Irwin, dengan alasan Jepang, khususnya kota Miyazaki, masih mengimpor mangga Irwin. Dari beberapa pendapat tersebut, kami juga mempelajari dasar dan alasan atas pernyataan mereka, namun hasilnya sangat sederhana. Jadi, apakah mangga Miyazaki adalah Irwin? Jawabannya, ya. Tentu saja benar. Atlas Obscura yang merangkum ragam hortikultura dari buku genetrika di Jepang, menyatakan bahwa mangga yang dibudidayakan di Miyazaki adalah varietas Irwin, dan hal ini adalah benar. Kenapa buah dari Miyazaki sangat berbeda dengan Irwin? Karena mangga Irwin yang dibudidayakan di Miyazaki diperlakukan dengan sangat intensif dan terprogram lebih disiplin, sehingga menghasilkan buah Irwin yang sangat istimewa. Bukan hanya buahnya, karakter tanamannya juga tampak berbeda karena pertumbuhannya yang maksimal dan benar-benar sehat. Miyazaki bukanlah nama varietas mangga, melainkan nama sebuah kota di Jepang yang dijadikan tempat membudidayakan mangga tersebut. Dan buahnya diberi nama Tayo no Tamago, yang artinya telur matahari. Mangga tersebut adalah varietas mangga Irwin. Jika ada argumen kenapa Jepang masih mengimpor mangga Irwin, yaitu karena mangga Irwin yang diperlakukan dengan baik di Miyazaki tidak bisa disamakan dengan mangga Irwin dengan perlakuan standar di perkebunan umum lainnya. Artinya tidak sembarang buah Irwin bisa diberi nama Tayo no Tamago. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!